Tadjah, Wanan, Jishang, Amitofo Karena atas permintaan dari Panitia Agar saya bisa memberikan sedikit Sharing saja atau pengumuman Supaya yang di belakang Panitia bisa Mengerjakan Supaya nanti umat pulang bisa dibagi Cuma Tadi saya lihat belum disuruh duduk ya Sudah duduk-dudulan itu Terima kasih ya kepada Ye Chong, pemimpin kebaktian Mereka juga sudah berusaha yang terbaik Kita juga jangan lupa juga Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan ini Saya ingin menceritakan sebuah kisah Itu di Malaysia Di Kuala Lumpur Ada satu orang namanya Chen Jishu Dia bermarga Chen Sebelum dia menjadi seorang praktisi Sukawati Beliau ini adalah umat Buddha KTP Artinya keluarga mereka itu Lebih banyak tradisi kepercayaan Jadi Jadi cuma pergi sembahyang Tonton Cep sudah pulang Chiyopopi Suatu hari Suatu hari Tonton Cep sudah pulang Papanya Meninggal Jadi Tonton Cep sudah pulang Nah biasa loh Kalau orang tradisi Kalau mau sembahyang Orang meninggal Atau papanya Pasti pakai tradisi kepercayaan Misalnya pakai saikong Pokoknya pakai dengan tradisi mereka lah Jadi habis sembahyang Melihat Hong Shui Bahwa Papanya ini Harus dikubur Jadi dikubur loh Selesai dikubur Sembahyang sampai lewat 49 hari Tidak terjadi apa-apa Sampailah hari ke seratus Ipai Tien Hari ke seratus itu Selesai Dia bermimpi Bola balik Bersi Iksi Lian Si Cang 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 itu sering Bola balik Yang ini mimpinya itu sama Tak coba gak Mimpi Jadi mimpinya Adalah papanya Datang minta tolong Iya papa minta tolong loh Minta tolong apa Dia bilang sama anaknya Saya sangat menderita kondisi ini Bola balik itu dimimpi Seperti itu Jadi ini ceritanya dari Salah satu Ketua pengurus Wihara Amit Hovo Jin Cong Si Yang Kwang Hua Hui Cang Ketuanya Dia yang pergi beres itu Urusan itu Jadi Bola balik Bola balik Mimpi itu Bola balik Mimpi itu Sehingga dia Pusing Stress Pagi Eco Udah capek Malam Setiap kali Mimpi yang Serem Sekitu Jadi Coy Beikuna Gak bisa tidur Mimpinya itu Bola balik Mimpinya Seperti Coba Begitu Terus kan Sehingga Dia pergi Tanya Banyak orang Bola balik Tanya orang Sampai suatu saat Dia tanya Orang Pinter Ini kenapa Ini bola balik Orang Pinter itu Mungkin Dia bilang Coba Lu cek Ki kuburan Coba Lu cek Kamu cek Dulu Di sana Jadi Ceng Ceng Dia pergi Ke kuburan Papanya Setelah Dicek Ternyata Kuburan Papanya itu Terendam Air Lembab Basah Kotor Percaya Enggak Percaya Itu yang terjadi Seperti Di Taiwan Su Pernah Dengar Cerita Ada Satu Umat Meninggal Dia Sudah Bilang Sama Anaknya Jangan Dikremasi Dia Sudah Pesan Itu Dia Minta Dikubur Kan Tradisi Orang Macem-macem Kan Banyak Ada Orang Kalo Dikremasi Sudah Meninggal Dibakar Lagi Gimana Gak Sakit Saya Padahal Kalo Orang Sudah Meninggal 8 Jam Dia Sudah Gak Hubung Lagi Dengan Fisiknya Jadi Gimana Bisa Tahu Sakit Jadi Jadi Dipaksa Kremasi Tahun Pertama Tuhan Dua Tahun Kemudian Itu Percaya Enggak Percaya Seperti Itu Yang Terjadi Jadi Setelah Itu Kondisi Kuburan Maka Diberesin Dirapiin Selesai Dirapiin Masalahnya Ada beres gak Enggak Bola balik Tetap Mimpinya Yang aneh-aneh Yang serem Minta Tolong Teriak Dikejar Orang Begini Dan Begitu Sampai Dia Pusing Stress Sakit Sakitan Lagi Badan Ini Siki Kisah Nyata Nah Terjadi Ini Berapa Lama Sabni Bayangkan Aja Setiap Malam Kalau kita Tidur Mimpi Yang Aneh-aneh Terus Mimpinya Papanya Dikejar Ini Takut Ini Minta Ini Minta Tolong Terus Teriak Teriak Minta Bayangkan Aja Itu Kalau Selang Terjadi Celepai Nolepai Selepai Mungkin Kita Sudah Enggak Kuat Mungkin Sudah Eket Hedot Terjiwa Lagi Bikuna Bisa Tidur Stres Pagi Sudah Harus Ke Kantor Belum Lagi Urusan Anak Urusan Istri Urusan Ini Lagi Sampai Tidur Sampai 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 Sepuluh Tahun Kemudian Maka Dibawalah Satu Teman Itu Ke Satu Uyara Ke Satu Uyara Ketemu Umat Sampai Umat Sampai 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 Sepuluh Tahun Sudah Seperti Ini Coba Kita Nen Follow Tapi Coba Dia Tidak Percaya Masa Iji Fuh Bisa Beresin Selesai Masa Iji Fuh Nenggut Cie Cie Unti Tidak Mungkin Itu Dia Tidak Percaya Seperti Itu Dia Mulai Ragu Dan Tidak Mau Kebetulan Dia Bila Jalan Ijin Tau Fuh Tang Lek Kiden Ijin Lekau Am Teng Lek Sudah Datang Kewihara Yaudah Lek Tengkaki Diamhut Satu Jam Nah Ketika Dia Lagi Rau Fuh Nah Sebelum Dia Masuk Kedalam Bakti Zala Tengkaki Amit Tengkaki Amit Tengkaki Amit Kujang Kujang Amit Kujang Kalau Ani Berkitar 10 Tahun Ani Kujang Terus Pasti Tidak Berakhir Dengan Baik Nah Nen Fuh Satu Jam Satu Jam Terus Dia Duduk Di Belakang Ketika Dia Duduk Tiba-tiba Dia Melihat Bakti Zala Itu Fang Gwang Fang Gwang compat Tiba Tiba Kujang Tiba Rasul WiFi A Tiba menggatati sesudih Amitabha mudah di dalam Amitabha Suta itu ngomong dengan jelas ketika seseorang itu dengan keyakinan yang kuat, keimanannya yang kuat, bahwa aku percaya dan yakin kepada Amitabha hari ini aku menyebut namamu aku melafalkan namamu menguji namamu dengan satu ketulusan itu, dimanapun kamu berada ketika kamu lagi menyebut itu Amitabha Wodha Kuaming itu 40 mil dari rumah kamu itu 40 mil itu dari tempat kamu menyebut dia punya cahaya buddha itu bisa sampai 40 mil tembus dan dengan cahaya itu segala sesuatu yang tidak baik itu bencana ataupun musibah ataupun yang lain termasuk badan kita yang tidak sehat badan kita sering sakit-sakitan itu 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 kamu harus percaya dengan apa yang dikatakan buddha jangan ada keraguan makanya saya sering bilang kepada kita umat kosambi anda ingin belajar agama buddha menjadi seorang pengikut buddha maka pertama-tama kamu harus memberikan keyakinanmu kepada buddha itu sendiri baru bisa baru bisa kita lanjut ke langkah kedua jadi New York lewat dari satu tempat dia enggak tahu kok tempat itu sering mengeluarkan cahaya dia penasaran masuk ke dalam ternyata ada satu uihara kecil banyak orang lagi nyenfo disitu cuma dia ada melihat ada orang yang nyenfo itu cahaya seperti lilin kedip-kedip ada yang nyenfo itu seperti lampu terang kenapa itu terjadi? ketika batinmu itu gelisah dengan kegelisahan kamu itu membacakan Amin Ho Vo cahaya itu seperti kedip-kedip dengan keyakinan dan ketulusanmu dengan benar-benar nyenfo cahaya buddha itu seperti lampu itu terus menyenari nah disamping itu jauh Tuan Giuse kandangat Fokang пл Deswegen lewat dengan samar-samar dengan yang begitu tidak begitu jelas tapi jelas dia kandangat terang dia kandangat pe Amin Ho Vo bauca 这个是 se-se-se dan 而是 很笑容 satu jam saja 10 tahun karena sudah sangat stress coto udah pushing stress Gak tahu harus gimana lagi gitu. Sana sini sembayang, sana sini sembayang. Eh tidak disangka ketemu jodoh. Orang kasih tahu, ini info. Eh dia melihat kondisi seperti itu, dia merasa bahagia. Tia Wienle. Tia Wienle selesai. Dia bilang sama pengurusnya, kayaknya saya mau pulang. Dalam perjalanan pulang itu, dia timbul keraguan-raguan. Ini hokang. Apakah memang benar seperti itu? Masa hanya satu jam dengan kondisi seperti itu? Ichi Fohang bisa seperti itu. 你要记得, Uni十二的人, 只要你肯念这句 Namo Amitofa, 用你那个虔诚心, 忏悔的心, 就算你的左脚已经无间第一了, 右脚还在这个地方, Sihau ni nenggu Nen jajit namo amitoboh Uliang Soskin Cang dekhan 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 Cang dekhan dekhan Cang dekhan dekhan Nen miet ba wan yijit Seng si cung khu Itu tadi di Sang su siyan di bahagian Cang dekhan dekhan Cang dekhan Yiju mien ho Nen miet ba wan yijit Seng si cung khu Nen sato kuturusan mu Nen kya kina mu yang begitu luar biasa Kadang-kadang Anda jangan merasa bahwa Iji fahak ceng ceng Nen nge cie cie unti ma Yosua ceng ceng cie unti ya Kadang bisa memang benar Cuma tergantung lu percaya atau tidak Lu siang siin aja bu Itu aja Kalau cincin siang siin Itu yang terjadi Dikin siang siin Andai katapun buddha di depanmu Anda juga tidak biasa Ingat Berkah buddha itu besar Cahaya buddha itu Setiap hari 24 jam Menyinari kita itu Jauh liang momen Susu ni memang Yosu kan tau Itu aja Kan ni mensyang siin Pusyang siin Jadi dalam perjalanan itu Dia masih ragu Masa Ukhorin Ini kan taiji Baru Dia menghut Cetiam jing Tapi Ukhorin Ini kan taiji Dia bersyang siin Malam mau tidur Dia masih mikir Eh Dia di zangka Pusyang inten yang bisa membantu yang siap Antsaion yang datang waktu itu ini sangat N опять Whoa padamu 他的父亲 dah pernah lagi mimpi 这真的 因为他相信 Amit Tawah 真的 已经借我爸爸 到西方 jika世界去了 mungkin dah jemput ke sana gak ada lagi mimpi kondisi seperti itu itu yang光化 dia yang pergi beresin yang bantu dia cerita sama saya 师父把这个故事 介绍给别人 介绍给 orang 给 orang听 给 orang说 给 orang听 ngomong kasih orang kasih tau beri tau kan kepada mereka mana tau kalau ada kata mu yang jodok ilyam hud mana tau 所以啊 经常所讲 确实是真的 一句名号 真的 无量福 无量的功德 所以我刚刚 sering bilang apa cuma ada satu permasalahan permasalahannya adalah apa cungsen pusyang sin makanya sejak monifo mengatakan ajaran syukawati itu nanshin sefa ajaran yang sukar yang bisa dapat dipercaya hanya orang yang punya jodoh baru punya karma yang baik baru benar-benar percaya itu anda coba tarik di pinggir jalan syuk laydiam hud langsung 告诉你 你是 tau no paiki tau no paiki baru diam hud ini bu kangco baru diam hud bu taiji cok baru diam hud orang lagi boeng tanji cokong apa gimana itu itu alasan aja berkah maya aja itu manusia itu suka mencari sesuatu alasan padahal kesempatan dia untuk menupuki kebajikan itu sangat besar dia gak mau makanya buddha di dalam ulang seoci mengatakan semua kebajikan itu tidak ada yang terunggu dan tertinggi ketika kamu dengan ketulusan menenggu nenggu 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 makanya buddha itu menggambarkan seorang praktisi sukawati seperti apa buddha mengatakan kalau di masa lalu kamu tidak memiliki karma baik yang kamu tanam yang begitu besar anda mana mungkin pada kehidupan sekarang ini bisa mendengarkan ajaran yang begitu luhur ajaran luhur itu apa ya dimaksud ajaran luhur itu adalah ajaran sukawati kamu dengan sukacita mau menerima ajaran ini mau melafalkan dengan keyakinan mempercaya pada ajaran itu kata buddha itu karena masa lalu pernah melakukan kebajikan besar yaitu berdana kepada para buddha baru punya kesempatan itu jadi saudara-saudara sedarma yang berbahagia sebu tadi pagi juga banyak cerita yang berbahagia tinggal lulang bagaimana meresapi itu ingat saudara di depan kita apa yang akan terjadi di luar sebagai manusia suci tidak ada yang tahu tetapi yang bisa menentukan seperti apa di kemudian hari maka sikapmu lah yang menjadi penentu ingat itu saudara sikapmu lah yang menentukan masa depanmu sikapmu lah yang menentukan apakah hidupmu tenang atau tidak sikapmu yang menentukan apakah hidupmu itu bahagia atau tidak ingat kita ketika dilahirkan ke dunia ini semua kosong saudara kosong gak ada satu pun yang kita bawa ada gak sih melihat seorang bayi di keluarga terus pakai cincin pakai jam tangan dia menangis kalau ada bayi seperti itu terus pakai cincin pakai gelang pakai begini nangis gak ada seperti itu nah sekarang yang meninggal kita ya没有 iyang yang kita terjadi ya没有 cuma sekarang ini manusia itu seraka sudah mati masih mau jadi cokhwangti saya pesan ya kasih peti mati yang besar kalau bisa gak harus kalau bisa begini segala macam ditaruh uang kertas pesawat apapun itu dikasih kalau mau cari tempat abu paling yang besar yang kecil gak mau segala macam di lahirkan di kongkong ketika pergi di kongkong bapak mengkia terus apapah yang kamu rebutkan lagi apapah yang kamu rebutkan apapah yang kamu puisi kan apapah yang kamu puisi kan lagi di kongkong di kongkong tui tantam bukan mungkin ya benda kongkong 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 sehat dulu tui 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 tersi wan cengwai zi wu kan begitu kan ya jadi ini hanya sedikit cerita-cerita aja saya tahu kalian udah capek wah juga udah cuan aduh lang cesong wah kiasnya cuan jadi matanya jangan melihat saya dengan aduh lah suhu juga ikun eh kan kan lulang kongko kongcinengku sama beya ukin sekali-sekali kongko mesti kong taji-taji kali lulang kong gak mungkin setiap hari saya tahu kalian capek tetapi inilah yang ingin saya katakan ya orang bilang jangan sampai pepata bilang jau tiin tiin bu ling jau ti ti bu ling jangan sampai seperti itu artinya apa mulai hari ini kamu sudah harus mempersiapkan dirimu mempersiapkan apa makanya hari ini saya bilang apa yu si pi yu te yu te pi kai hui yu hui pi yu fu jadi hari ini kita jawab jujur susan sesinan disini itu juga salah satu bagian dari dana paramita apa yang disebut dengan dana paramita dengan dengan bakti dengan waktu dengan jasa dengan ketulusan ini semua aku persembahkan kepada para Buddha semua kepada semua makhluk kalau itu bisa kita lakukan sehingga mereka bisa mempersiapkan hidup bahagia ini jenis seyufu jenis jadi oleh karena itu saudara-saudara sedarma jangan berharap terlalu banyak dari orang lain ini yu kau cici cinta kau san san hui tau kau rin rin hui pau siapa yang yu kau cici siapa yang suatu UP bukan in tapi saya sekarang sekarang orang-bukum saya orang-bukum kamu kamu Terima kasih kerana menerima kasih... Karena kamu juga beda sih Bagaimana kalau kamu berdiri hari itu sekarang? Secас saya, saya melihat dia Terakhir terakhir ya Si Huno sangat tertarik di dalam Tichang Ching itu ada satu cerita Polo Meni putri Brahmana itu bertanya kepada Amageddon Amagedda itu Raja Setan, Utu Kwewang dia tanya sama Utu Kwewang kenapa ya samudera ini airnya mendidih terus manusia itu semua disiksa oleh binatang-binatang buas dimakan, diterkam segala macem hidupnya berteriak-teriak kasihan, kenapa mereka itu bisa sampai kesini, jatuh kesitu Amagedda mengatakan kepada Polo Meni ini karena semasa hidup dia tidak mau membuat kebajikan semasa dia hidup memiliki kikir memiliki kikir belinya minta ampun terus ditambah lagi waktu meninggal dia kia dia cucu dia istri dia anak tidak membuat pelimpan jasa makanya karena dia tidak punya karma baik dia jatuh ke situ hati yang itu datang kolam kaki kolam kaki ya aduh kalau kaki bu punci buco hosu nanti apa susi ecolang belum tentu ecolang jadi manusia apakah kamu bisa jadi manusia yang terhormat apakah kamu bisa terakhir bagi manusia yang tidak kekurangan sandang dan pangan seseorang itu terlahir di keluarga bangsawan keluarga ningrat ketidak kekurangan sandang dan pangan karena iya semasa hidup di masa lalunya itu karena cocang coy hosu ecol semi mungkiah sundi ecol apa semua oke karena iu hokpo iu punya karma baik itu aduh kalau bohokpo karma baik kamu itu kurang ecol begini beya besuna biknya gak bisa disitu saudara jadi jangan merasa bahwa aku banting tulang kerja siang malam malam aku kerja banting tulang eh hokya itu hansi belum tentu banyak orang kerja siang malam banting tulang nyatanya masih tetap jadi gojek kok bukan menghina tapi lang efo hokpo masing-masing maka kage orang seseorang itu terlahir anda lihat sendiri kenapa terlahir di keluarga hinadina miskin melarat lagi susah beberapa generasi seperti itu kenapa karena dia gak percaya buddha sudah mengatakan itu dengan jelas makanya saya bilang apa anda ingin menjadi seorang penganuk buddha kamu harus percaya itu apa yang katakan buddha jangan ada keraguan itu jangan merasa takut akan berbuat kebaikan itu terakhir beberapa hari lalu sudah mengatakan ada seorang pengemis tua ya dari papanya neneknya semua jadi pengemis ketika dia menemukan uang logam emas di dalam pikirannya apa kenapa hidup saya sekarang begitu mengemis menderita kenapa saya menderita seperti ini mengemis makan susah setengah mati kalau udah gerok cekinya bagus ada kalau gerok cekinya belum gak ada maka pada kesempatan itu berpikir akan kupersembahkan logam ini kepada buddha dengan pelitah apa yang terjadi di kehidupan yang akan datang tidak disangka ketika buddha memberikan pencerama memberikan sabda pada saat itu dia mencapai tingkat arahan sebuah logam emas itu dia pempersembahkan itu memang hidup itu gak mudah terlalu banyak galikuk ini galikuknya saya tahu hidup itu gak mudah tapi cobalah kamu luangkan sedikit waktumu itu untuk dirimu sendiri untuk memperkuat doi kebaikan mana tahu itu bisa mengubah doi kehidupan terima kasih